YouTube di Facebook ngomong saya kena bubalak, kena kuala Jokowi apa macem-macem. Mana Jokowi bisa ngualapi saya? Kita nggak makan uang rakyat. Dia yang makan uang rakyat. Gue ini ngomong-ngomong. Untuk mereka kaum-kaum munafik, nggak apa-apa. Bismillah. Kalau saya munafik, kalau saya pemecah belah bangsa, kalau saya makan uangnya Jokowi, makan uangnya Sandiaga Uno, makan uangnya Nisbas Wedan, kalau saya menebar kebencian, kalau saya mau fitnah, kalau saya menghibah, ya, merendah-rendahkan pemerintah, saya tujuh turun diazab sama Allah. Jumat ini. Tapi kalau kalian, ternyata kalian yang munafik. Apa sih? Apa? Kalian basri bayaran, kalian akun palsu. Kamu kenapa? Kalian jongos. Dan rezim ini demi Allah penipu munafik. Jangan buat fitnah. Demi Allah. Kalau saya salah diazab sama Allah. Tapi kalau saya benar, dihancurkan rezimnya sama Allah. Al-Quran, Pak. Jumat di masjid. Dan saya waras. Nggak mabuk saya ini. Saya punya istri cantik-cantik. Untuk apa saya korbankan? Gila, Pak. Resim ini memang munafik. Jahatnya luar biasa kepada rakyat resim ini. Ente Tuhan. Ente Allah. Matamu picak. Bikir yang munafik bukan Presiden, Dus Nur. Yang munafik kamu. Dulu kamu bilang Indonesia nggak butuh Ragnasarumpait, Rinci, nggak butuh FPI. Sekarang kamu menjilan. Dan saat inilah, saat ini baru terbongkar bahwa ternyata semua Oceanu itu hanya untuk dibalik ketiak si kardus. Hanya itu saja sebenarnya. Dan kamu bilang, Tidak, tapi nggak apa-apa. Saya cukup. Ini merasanya. Saya silat-silat. Dengar sekali dulu. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya rakyat. Dan nggak apa-apa. Tak korbankan perasaan. Walaupun nggak suka, tak korbankan. Singa-singa Islam Indonesia ketika masuk di istana keluar menjadi cebong. Pada yang masuk, Kia Yaji Ma'ruf Amin. Yang masuk Mbah Ma'imun Juber yang sudah jutaan tersebar muridnya dan menjadi ulama besar. Baik muridnya maupun beliau sendiri. Apakah itu juga kamu anggap cebong? Lalu ilmumu seberapa sebenarnya? Itulah. Semakin kekinian, semakin meclek otakmu. Semakin kekinian, semakin kamu nggak waras. Dan kemunafikan kamu lagi. Tidak pernah ada polisi dari Mabes Polri. Datang ke tempatmu apalagi bawa duit. Apalagi memberi kamu duit yang ada dari Polres dan Polsek. Karena memberikan warning ke kamu, sahabat-sahabat ansur-bansur mendatangi tempat kamu. Yang kedua, memberikan surat panggilan penyidikan atas kasus kamu. Itu yang ada. Kalau dari Mabes Polri datang bawa uang untuk kamu, apakah kamu pernah menjadi pesuruh? Pernah menjadi tukang berisik-risik di Mabes Polri? Sehingga dari Mabes sampai Arus ngasih uang untuk kamu. Hei! Ya, halo? Oh, iya, iya. Itu pesawat, pesawat pribadiku. Tadi tolong dicuci ya. Ini baru beli pesawat jatir. Terus itu pabrik yang 10 lantai itu tolong di, apa, kaca-kaca diganti ya. Tekan, po. Terima kasih telah menonton!